Oke sobat calon guru semuanya, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk memetik terong ya Terong yang kita tanam di sebelah rumah kita Jadi saya tuh memanfaatkan lahan di pekar rumah, lahan kosong cuma sedikit ya Untuk menanam saru sayuran Nah ini untuk kemarin dokumentasi dari memetik sayuran seksin dan juga sayuran kacang panjang dan lain sebagainya Sudah kita sajikan pada video sebelumnya Sekarang kita akan berbagai pengalaman memetik yaitu buah terong ini Dan juga cara perawatannya bagaimana Memanfaatkan lahan sempit bisa memenuhi ketupan sehari-hari kita Silahkan simak video ini sampai selesai Oke sobat sobat sobatnya pada kesempatan ini kita akan memetik sayuran yang ada di kebun kita sendiri ya Jadi kalau misalkan dulu itu saya membagikan video yaitu memetik sayuran yang kacang panjang Maka disini kebetulan kita sudah mulai panen nih untuk yang terong dan juga seksinnya Nah disini nanti kita akan petik dulu untuk sayuran terong dan juga seksinnya Setelah itu nanti kita akan berbagi pengalaman kira-kira bagaimana Maka dulunya saya itu menanam dan juga merawat dari sayuran terong dan juga seksinnya Oke disini pertama-tama kita kita buka dulu ya untuk dari ininya apa itu Ini untuk kebun menik kita kita buka dulu teman-teman Kita buka dulu ya ini cuman saya pakai tali nih Namun meskipun pakai tali ya enggak masalah ya Yang penting ini apa tuh ayam-ayam itu enggak masuk ya Oke disini kita Nah ini mulai dari yang pertama untuk terong yang disini Ini sudah lumayan gede ya Nah terong gini kalau misalkan sudah gede Ini sebaiknya kita harus memang segera petik ya Mengapa kalau misalkan kita harus segera petik Ya dikarenakan terong ini nanti kalau misalkan dia sudah tua Dia itu nanti akan keras Keras terus banyak bijinya Itu kan kurang cocok juga ya Kalau misalkan kita untuk dikonsumsi sayuran sambal atau apa gitu ya Jadi kebetulan disini dari usia terong saya ini mulai dari bunga Sampai dengan sekarang ini sekitar ada waktunya itu Kurang dari 25 hari lah ya Oke kita petik dulu dari sana ini Sepertinya sudah agak tua nih terongnya disini Nah ini untuk matiknya ini cukup simpel Jadi saya memakai gunting aja ini ya Baik gunting supaya nanti meminimalisir dari Apa itu Karena ini kurang subur juga ya Karena musim kemarau Kemudian disini kita memang biasakan tidak Meminimalisir untuk menggunakan pupuk kimia ya Jadi kita gunakan memang air lah ya pokoknya Pupuk kandang pun juga kemarin sangat minim Nah supaya nanti bisa berkembang untuk di pohon lainnya Ini kita potong ya Kita potongnya gini Oke Iya Oke Sudah nih Oke kita terus ini Kemudian kita petik lagi Oke yang disini ya Ini pohonnya kecil Pohonnya masih kecil tapi dia itu Sudah gede ya untuk buahnya nih Iya kan Ini buahnya udah gede Nah ini Banyak semutnya ya Nanti kita cari solusi untuk Mengatasi semut ini Nanti kita Sajikan pada video selanjutnya Oke ini gede banget ya Oke kita gunting dulu Ini guntingnya redok gabluk lah Oke ini terangnya gede ya Ada dua Kemudian lagi ini Ini waktunya kita petik juga Ini udah gede udah hampir tuan ya Kalau tuan nanti kalau ingin disambel Atau mungkin juga disayur Oseng-oseng atau apa Nanti kurang cocok juga ya Karena keras dia tuh Ih Rotok gabluk ini Oke Ini udah dapat Nah ini yang tadi kita petik ini Sudah mulai buah kecil nih Nah ini ya Ini kecil Nanti ya akan Biar segera cepat gede ya Kalau misalkan yang Gede sudah kita petik ini Oke berikutnya Yang disini Ini juga Ini sudah gede ya Sudah agak tua juga Sekarang kita petik nih Oke ini Giliran yang ini Yang kita petik Oke ini Coba Sudah lumayan ya Ini pohonnya Meskipun masih kecil-kecil Tapi buahnya sudah lumayan gede Sudah dapat banyak Oke gantian ini Ini juga sudah Gede nih Oke Yang ini Ini kayaknya masih muda Ini kita tunggu beberapa hari lagi Gak apa-apa Sementara kita Nanti konsumsi yang ini Sudah ada 5 5 ini nanti bisa untuk Lauk 2 hari ya Ini Kemudian Berikutnya Alhamdulillah untuk tomatnya Sekarang juga sudah Mulai berbuah ya Ini sudah mulai kuning Oke ini adalah untuk tomatnya Tomatnya yang disini sudah Mulai kuning Yang ini juga sudah Mulai merah Kemudian saksinya Nanti kita petik besok ya Ini hari ini Nanti kita oseng-oseng Dan juga sambal dulu nih Untuk terongnya nih Nah untuk cara merawatnya sendiri Itu kan kalau misalkan teman-teman lihat Disini kan untuk Apa itu Pohon terongnya ini Baru segini Tapi sudah Berbuah yang Segini Ini adalah Jadi yang pertama-tama Ini kita siapkan lahan ya Lahannya seperti ini Kita guluti seperti ini Kemudian Setelah itu Disini kita Saya itu beli ya Untuk Bibitnya Kita langsung beli ke pasar Yang tinggal tanam itu Jadi sekitar Mungkin sekitar segini lah ya Sekitar 7 sentian lah Terus saya beli itu Kemarin itu 2.045 ya Kemudian saya tanam gini Kemudian saya sirami Dan saya memang Tidak menggunakan Popok kimia ya Jadi alami Jadi memang seperti ini Karena untuk dikonsumsi sendiri Saya lebih suka yang Alami gini Kemudian selain itu juga Pokoknya kita tinggal Ini aja Gemburkan tanah ya Secara berkala ini Kita gemburkan tanah Kemudian setelah itu juga Selain itu kita siram Siramnya itu Yang terbaik ya Maksudnya siram itu Jangan sampai tanaman kita itu Kekurangan Kekurangan ini Kekurangan Air ya Supaya nanti pertumbuhannya Bisa maksimal Mungkin itu saja teman-teman Untuk video hari ini Semoga bisa Bermanfaat dan Menginspirasi kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton